Halo, selamat datang di Freenimo Taro Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat ya. Semoga kalian semua diberkahi Tuhan yang mengkuasa. Semoga kalian diberi tuntunan untuk menuju kemana salah satu kalian mengarah. Karena pastinya kita diturunkan ke dunia ini, kita hidup di dunia, di bumi ini, itu adalah purpose. Ada tujuan hidup kita, ada misi kita, ada misi hidup maksud aku ya. Nah, di sini ada tentang spiritual guidance ya, tentang yang perlu kalian tahu tentang tuntunan spiritualitasmu. Karena pastinya untuk kita ketemu misi jiwa, ketemu tujuan hidup kita, kita tuh harus selaras dulu spiritualitas kita. Mengenai kerohanian kita, mengenai jati diri kita, mengenai apa arti hadirmu di perjalanan hidup ini. Seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan tuntunan spiritual ini yang merupakan akan, yang akan kita lihat ya di dua pile ini. Pile satu, Moonstone ya. Peach Moonstone sebenarnya, karena ada juga yang Moonstone itu yang kayak susu gitu ya, putih susu. Nah, yang ini adalah tentang soul the light ya, tuh warnanya biru, ada coklat, ada putih ya. Tetap ini pembacaan umum, jadi nggak mungkin 100% akurat, resonate, atau cocok. Disarankan ke personal reading, di mana nomor WhatsAppnya itu banyak lewat ya. Nomor WhatsApp tersebut juga ada di box deskripsi. Di box deskripsi juga selalu aku cantumkan, ini di menit keberapa, ini di menit keberapa. Nah, nanti klik aja warna biru yang ada angka-angkanya tersebut, nanti si pile-nya ini langsung ke sini atau ke sini. Tergantung kamu milih yang mana. Karena ini tentang spiritual guidance, kamu boleh pilih dua-duanya. Monggo ya, silahkan kalau kalian tertarik kepada dua-duanya. Nah, bagi kalian yang baru, hai yang baru, atau bagi kalian yang kayak masih mau pilih yang mana ya, apa dua-duanya, apa salah satu, di pause aja videonya. Ya, aku akan mulai dari pause satu ya, bye. Halo pause satu, tadi kamu pilih peach moonstone ya. Oke, kita simpen peach moonstone ini di sini. Kita akan lihat mengenai, yang perlu kalian tahu tentang tuntunan spiritualmu saat ini ya. Oke, ada snake and fern. Fern itu tanaman paku ya, paku-pakuan. Tentang starting over, tentang memulai lagi. Tentang transformasi sepertinya ya. Tentang suatu perubahan, kamu memasuki suatu gerbang baru kehidupan. Karena ini kalau ular itu kan lambang perubahan. Dan di kulit kan. Tentang, may you see the sublime in the everyday. While, may you express all that you are. Tariah, sekalian aku terimahin, sekalian aku terangkan artinya. Ini aku akan buka lagi, langsung aja buka semua. Ada 10 koin, ada justice. Oh my God, kartunya keren-keren banget sih, pal. Satu. Oke, aku simpen di sini ya. Nah, guidance untukmu ya, love list. Tuntunan untukmu. Yang aku lihat di sini adalah tuntunan dalam kamu memulai atau memasuki suatu gerbang baru kehidupan. Gitu ya. Nanti di gerbang baru kehidupan ini ya, love list. Kamu tuh kayak akan sesuatu. Maksud aku kayak, hidupmu tuh nanti kayak ada sinar gitu loh. Kayak ada sinar ya. Sinar itu nanti kamu tinggal ngikutin sinar itu kemana. Pengarahnya itu kemana. Gitu loh. Seperti itu yang aku lihat. Nah, namun dalam suatu proses perubahan ya. Ini kan snake and fern itu tentang starting over. Tentang memulai lagi sesuatu. Mungkin ya, mungkin. Ini ambil aja mana yang cocok. Di kehidupanmu ini memang ada sesuatu yang berakhir. Karir misalnya. Kedudukan atau cinta rata-rata ya. Dan kamu harus starting over kehidupanmu lagi. Harus memulai lagi. Merintis kehidupanmu. Biasanya sih di kebangkrutan itu juga kenceng banget tuh. Kamu kayak harus memulai lagi kehidupanmu. Meskipun ketika kamu berdiri tuh kamu gak tau masih apa ya. Ngambil-ngambil serpihan-serpihan. Yang dari kerutuhan tersebutnya. Ibar puzzle tuh. Kamu udah mau selesai nih puzzle-nya. Eh, tau-tau ada badai. Ngacak lagi si puzzle ini gitu ya. Nah. Seperti itu. Pertamanya kalau aku lihat ya. Sepertinya kamu mengalami sesuatu yang. Seperti digemarkan justice ini. Sesuatu yang menimpa kamu ini. Sesuatu yang apa ya. Kayak gak adil gitu loh. Kamu tuh timpa satu hal dimana ketidakadilan menimpa kamu. Gitu. Kayak mencolok mata banget. Kelihatan banget memang. Misalnya kamu divirtah. Misalnya kamu dianati di cinta. Atau selain di cinta juga bisa saja. Ternyata si dia ini. Misalnya memanipulasi uang kamu. Seperti itu ya. Itu kejadian praktisnya. Karena disini sepertinya ada. Apa sih. Inisiasi. Inisiasi. Dimana kamu kayak akhirnya. Seperti aku lihat disini. Terbangun. Terbangunnya. Pertamanya. Kalau aku lihat ingin. Bahagia lagi. Ingin kehidupanmu baik-baik lagi. Walaupun sepertinya sempat menyerah. Nah. Tuntunanmu sekarang ini. Aku lihat ya. Seperti. Digambarkan. Oracle ini. Tentang. Keadaan. Atau situasi. Yang kamu bisa syukuri. Detik per detik. Dari hari ke hari. Gitu. Dari bangun tidur. Sampai tidur lagi. Dari bangun lagi. Sampai tidur lagi. Bersyukur dengan apa yang ada. Semoga kamu melihat. Apa. Keajaiban-keajaiban yang terjadi. Misalnya. Ketika kamu bangun. Kamu bersyukur. Ada air bersih untuk mandi. Ada sarapan yang enak. Ketika kamu berjalan. Kamu menyadari kakimu masih enak. Diajak jalan gitu ya. Mata kamu masih bagus. Nafas kamu masih bagus. Ada oksigen yang gratis. Itu yang disyukuri. Ketika kamu melihat itu. Apa yang terjadi. Semua itu. Gitu ya. Kayak. Kayak ini sinar-sinar ini masuk. Menyeruak di antara awan-awan yang gelap. Nah. Disini pun awannya ada yang gelap ya. Disini tentang. May you express all that you are. Semoga kamu mengekspresikan. Seperti apa sih sejatinya dirimu. Nah. Ini tuh kayak. Ada. Suatu tuntunan ya. Kalau aku lihat. Dari spiritual. Guidance ini ya. Dari spirit guide kamu. Dari leluhur kamu. Dari malaikat penjaga kamu. Agar kamu kayak. Meespresikan. Dan menemukan jati diri sejati. Gitu yang aku lihat disini. Jadi yang mencari-cari kamu. Tadinya. Mau. Apa sih. Ya. Misalnya berkeluarga. Mesiun. Membesarkan anak. Terus. Ya. Terus mensiun maksud aku ya. Tapi ternyata kamu punya misi lain nih. Dan kamu baru menyadari bahwa. Oh. Kamu punya arti di hidup ini. Gitu. Ya. Seperti aku lihat disini. Yang pertama terjadi. Kamu merasa terbebas. Ini seperti digambarkan di chariot. Ini kayak kuda yang lepas. Kamu terbebas. Dari suatu rasa kekhawatiran. Ketakutan. Kayak. Kayak. Kayak orang kalau habis di fitnah ya. Terus ada keruntuhan. Ada tawar momen. Itu masih kayak linglung gitu loh. Orang yang habis. Mengalami. Spiritual awakening. Setelah dia terbangun. Pun bingung. Ini kita gimana ya. Gimana ya. Makanya banyak juga. Maaf ya. Sekarang ini banyak yang scammer-scammer. Apa sih. Spiritual gitu loh. Yang nanti tuh akhirnya. Sorry. Ya maaf nih. Maaf banget ya. Mungkin dia kayak menjual sesuatu ke kamu. Yang harganya tuh. Waduh. Maaf banget ya. Tidak memberi kamu pilihan. Kayak lebih harus. Didoktrin lagi kamu ya. Gitu ya. Oke ya. Hati-hati. Nah. Ini juga artinya. Kamu juga. Mematahkan doktrin-dokrin yang selama ini. Kamu. Dijijelin gitu. Namanya kita waktu kecil ya. Mungkin karena kita orang Asia. Kita orang Indonesia. Kita tuh dari kecil dijijelin. Tentang sesuatu yang. Pada akhirnya tuh kita mikir. Ada gak sih. Tuhan sejahat itu. Kita dikasih ujian. Tapi kita kalau salah. Kita dimasukin ke neraka. Ada gak sih Tuhan sejahat itu. Nah. Seperti itu. Kamu terbebas dari hal-hal. Yang ngebelegu. Ya. Dan tutunanmu. Memang sepertinya. Memang keras ke kamunya gitu loh. Kayak dikasih sesuatu yang. Kayak ngebangunin kamu. Kayak kamu dulu jadi toel gitu. Ya jadi toel. Gak bangun juga. Dicubit. Gak bangun juga. Akhirnya dipak gitu kan. Ya kayak ditempelin kehidupan. Nah. Bangun kamunya. Tapi apa yang terjadi. Apa yang terjadi setelah bangun. Ternyata Tuhan itu adil. Semesta itu adil ke kamu. Kamu diberi satu keadilan. Yang dulu hilang. Datang lagi dalam bentuk yang lain. Dari orang yang lain. Dan seperti digambarkan 10 koin. Di sini kamu akan kayak selaras dengan semesta. Dalam bentuk praktisnya ya. Misalnya kamu ternyata baru mengetahui. Kamu punya bakal spiritual. Kamu mengetahui life purpose kamu. Tujuan hidup kamu. Untuk memberikan pengajaran kepada orang. Yang sempat tersesat. Misalnya kamu. Bakal spiritualmu ini. Ngebantu orang-orang yang kesulitan. Jadi konsultan. Ya gak mulu. Jadi buka praktek gitu ya. Tapi bisa saja ada orang datang. Terus kamu kayak. Apa sih. Selasalah rapat. Kalau kamu sebagai manager. Misalnya. Memberikan petua-petua. Kehidupan. Seperti itu. Ya. Artinya lagi. Karena di sini aku lihat juga lingkungan. Ya. Banyak lingkungan. Kamu tuh kayak. Menaikan nilai kemanusiaan. Menaikan nilai lingkungan. Ya. Aku lihat. Seperti itu. Ya. Jadi tuntunan spiritualmu ini. Keras. Kalau aku lihat. Gitu. Ya. Tapi ini untukmu. Karena di sini. Kamu tuh kayak. Menemukan siapa kamu. Menemukan bakatmu. Menemukan passionmu. Yang nantinya. Hasrat ini. Atau passion ini. Memenuhi kamu. Dan selain memenuhi kamu. Juga. Punya keberkahan untuk orang banyak. Ya. Di sini kamu juga punya keberkahan di materi. Mungkin juga keberkahan. Kamu ketemu pasangan jiwa. Ya. Terbebas dari suatu dogma. Dan keadilan. In the end. Akan datang kepadamu. Gitu. Jadi. Spiritual guidance di sini. Adalah melalui proses kamunya. Dari suatu. Keluruhan. Kalau aku lihat. Gitu. Ketempat tuh. Semua tuh kayak. Nyolok mata. Membuka mata kamu gitu. Ternyata semua ada di depan mata. Gitu kan. Seperti itu. Hal-hal yang patut kamu syukuri. Hal-hal tentang. Apa ya. Free will. Yang harus digunakan baik-baik. Bahwa semuanya tentang kebaikan. Memberi cinta. Berjalan di muka bumi ini. Untuk memberikan banyak kebarokan. Tidak perlu tentang hal-hal yang berbau ritual. Gitu. Yang kayaknya sih malah menurut kamu. Malah jadi kok egois ya. Gitu. Apakah Tuhan segitunya. Sampai harus repot banget. Padahal mungkin kamu mengetahui Tuhan itu. Butuh kamu untuk berjalan di muka bumi ini. Menebarkan cinta. Menebarkan kasih sayang. Menebarkan anugerah yang kamu punya. Untuk dibagikan. Gitu ya. Love. Makasih banyak. Kasih love. Kasih jempol. Bye. Lalu pal dua. Tadi kamu pilih Soudalite ya. Yang warnanya biru. Terus kayak ada putihnya ya. Kayak apa sih. Kayak gelaksi Milky Way ya. Di Masakti. Oke. Sekarang kita lihat mengenai. Yang perlu kalian tahu. Tentang tuntunan spiritualmu. Yang untuk saat ini ya. Atau mungkin sudah berlalu. Atau akan datang ya. Namanya waktu. Time lainnya. Setiap orang beda-beda ya. Tentunan spiritualmu ya. Spiritual guidance. Oke. Kita lihat tentang pause. Berhenti ya. Atau tunggu dulu ya. Pause ya. Oke. Accept. Oh ini babi hutan ya. The boar and the pumpkin. Bobi hutan dan labu ya. Confidence. Percaya diri. Kita lihat di tarotnya. Oke. Ada sembilan koin. Ada tiga koin. Dan maaf. Ini aku akan tutup ya. Karena ini tuh tarotnya. Aku suka banget deh. Sasuraybito ya. Tapi ya gitu. Dia agak ada-ada seksol-seksolnya dikit ya. Hmm. Karena sih kalau dilihat semua sih bagus ya. Tapi aku gak mau ditegur sama Youtube ya. Karena nanti monetisasinya jadi ngaruh ya. Oke. Spiritual guidance kamu. Oke. Oke. Pile dua. Pile satellite. Tentunan spiritual kamu ya. Kalau aku lihat di sini. Adalah tentang. Meresapi. Hal-hal yang terjadi kepadamu. Meresapi suatu momen. Dimana. Momen itu. Kamu akan menerima apa yang terjadi. Berserah gitu loh. Accept. Menerima. Semoga kamu menerima. Apa adanya. Gitu loh. Yang terjadi. Yang sudah terjadi. Yang sedang terjadi. Yang apa yang ke depan terjadi. Sementara ini. Tentang apa ya. Oh oke. Ya ini tentang gratitude. Tentang rasa syukur ya. Tentang menerima dan bersyukur. Dengan apa yang ada. Berserah kepada Tuhan. Gitu. Ya. Karena sepertinya Tuhan ini. Semesta ini. Ya. Pingin kamu tuh meresapi gitu loh. Kalau aku rasa ya. Tuntunan spiritual guidance ini. Kamu ini untuk yang pile dua ini. Kayak untuk bersinergi. Berselaras dengan alam semesta. Jadi gini ya. Dulu aku. Waktu kerja di proyek. Aku tuh suka bingung ya. Kok ada orang bisa. Jadi pawang hujan tuh gimana caranya. Kayak gitu ya. Misalnya ini proyek aku nih. Proyek aku disini. Ini proyek aku disini deh. Ini gampang ya. Ini yang kuning. Ini proyek aku. Kan waktu itu lagi turnamen. Jangan sampai hujan. Karena kalau hujan. Waduh susah banget deh. Bebenahnya. Ya kan. Nah. Ada event waktu itu. Nah. Di luar disini. Karena waktu itu lagi musim hujan ya. September, Oktober tuh musim turnamen. Tapi itu lagi musim hujan. Nah. Ada pawang hujan. Emang mereka tim. Waktu di Akuma tim ya. Bukan kayak Mbak Rara yang di Mandalika. Nah. Disini hujan. Tapi ketika selesai. Ketika selesai. Event tersebut hujan juga terus di aku. Dia bilang emang. Udah gak bisa ditahan lagi. Gitu. Karena-karena aku suka-suka ngobrol-ngobrol ya. Sama bapak-bapak yang. Waktu itu aku hormatin banget. Ya cuma saya gak bisa ngobrol banyak ya. Karena mereka harus fokus. Nah. Ternyata. Mereka tuh. Bukan. Sakti. Atau bekerjasama mungkin dengan makhluk-makhluk yang. Sorry ya. Kayak santet. Gitu. Kayak sihir. Itu kan mereka bekerjasama dengan entitas-entitas ya. Nah. Tapi ini ternyata. Mereka. Aku tahu nih. Setelah aku pelajarin. Ternyata mereka tuh bersinergi. Berselaras dengan alam. Orang yang sudah berselaras dengan alam. Sepertinya sih kayak. Jangan hujan dulu dong disini. Gitu loh. Coba awannya simpan dulu disitu. Walaupun memang harusnya disitu hujan. Nah. Seperti itu. Jadi aku lihat. Mungkin contohnya seperti itu. Atau mungkin tentang berselaras dengan energi-energi semesta. Berselaras dengan dirimu. Karena ini tentang penerimaan. Atau ini kamu ini baru mau akan menerima. Atau sudah ya. Suatu anugerah bakat spiritual. Suatu anugerah. Tuh kan ini. Bakat-bakat supernatural kamu. Bukan supernatural ya. Supernatural bakat spiritual nih. Kayak cakra-cakramu juga dibersihin kalau aku lihat. Gitu ya. Tuh. Ini kan ada three of coins. Tapi ini ada tangan-tangan. 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 Ini ada ajna. Kayak ajna gitu ya mata. Cakra ajna. Gitu. Kamu bersinergi dengan seras dengan alam. Ini juga enggak ke alam aja semesta. Beserta isinya. Dengan spirit guide-mu. Dengan leluhur-mu. Jadi kamu tuh udah bersinergi dengan mereka. Mungkin ini ada satu anugerah besar untukmu. Kamu akan punya satu kepercayaan diri untuk melakukan life purpose kamu. Misi jiwa kamu. Gitu. Tapi tuntunannya untuk pause aja dulu. Untuk kayak mungkin baru mendapatkan. Penguatan spiritual. Atau spiritual. Kebangkitan spiritual. Jadi kamu kayak untuk pause dulu menyerap. Kayak namanya. Masak deh ya. Kalau misalnya mau dibumbuin. Kan harus meresap dulu. Ya enggak? Enggak langsung digoreng. Enggak enak. Ya kan? Nah. Harus meresap dulu itu energinya ke kamu. Itu yang aku lihat. Mungkin. Seperti di gambar kak 6 pedang ya. Lovelies. Ini kan kayak orang muncul ke permukaan. Jadi enggak ngap lagi. Enggak sesak lagi. Nah sebelum ini emang kamu sesak. Karena kamu belum menemukan jati diri. Kamu belum menemukan. Inti kamu. Kenapa dilahirkan di bumi. Kenapa ada di bumi. Kayak kamu mengetahui. Kamu lega. Makanya intinya penerimaan kamu dulu. Jadi bisa saja. Sebelum itu kamu. Perasa kenapa gue enggak dapat jodoh mulu. Kenapa kalau dapat jodoh. Kok dapatnya yang. Gitu-gitu lagi. Atau kenapa hartamu hilang. Kenapa kerudukanmu hilang. Kenapa temanmu kok jahat semua. Nah ini tuh untuk kamu. Agar kamu. Menerima banyak anugerah lah. Kalau aku lihat disini ya. Bahkan spiritual. Keselarasan dengan semesta. Dengan diri sejati mu. Dengan spirit guide mu. Kalau aku lihat. Jadi besar sih disini. Bisa saja pause ini. Adalah untuk. Kalau kamu udah menjadi. Seperti itu. Punya bakat spiritual. Jadi tarot reader. Bakat penyembuh. Adalah agar setiap saat. Ketika kamu. Enerjimu udah terpuras. Calm dulu. Ya pause dulu. Untuk menetralisir. Enerjimu. Sepertinya sih itu juga ya. Pesannya. Untuk yang pahal dua ini. Dan yang paling penting sih. Anugerahnya ini nih. Kalau ini pahal yang aku pilih juga ya. Confidence. Dulu aku gak percaya diri orangnya. Tapi kalau aku lihat ya. Kamu akan mendapatkan itu. Atau memang kamu sudah mendapatkan itu. Gitu. Kemberkaan materi juga ada. Aku lihat disini. Ya. Kemberkaan materi. Kamu dijaga gitu materinya. Kemandirian juga ada. Jadi bisa saja untuk pahal dua ini. Kamu tuh kayak. Kayak apa ya. Kayak zaman dulu tuh. Kalau. Rata-rata ya. Pahlawan nih. Pahlawan. Kayak. Samurai siapa sih. Kok aku jadi lupa ya. Itu dia sendiri gitu kan. Batman juga sendiri. Ya kan. Walaupun ada si cat girl gitu. Tapi. Kan mereka tuh kayak. Kanan-kanan juga musuhan. Biasanya ya. Orang-orang seperti ini tuh. Kayak. Mereka tuh menapaki. Suatu jalan yang sendiri. Ya mungkin ada beberapa yang pasangan. Tapi. Rata-rata gitu kan. Kayak super-super hero itu. Mereka kan sendiri gitu loh. Ya aku lihat ya. Tapi apapun itu. Ambil aja mana yang nyambung. Ya gak mungkin. Gak melulu selalu sendiri. Maksud aku ya. Tapi disini. Tuntunan kan. Tentang tuntunan spiritual. Adalah menerima dirimu apa adanya. Dan paus. Kadang-kadang ya. Untuk menyerapi energi besi laras. Besi laras. Dengan semesta. Entitas-entitas menjagamu. Makasih banyak ya. Kual dua. Sudah nonton. Kasih love. Kasih jempolnya. Bye.